Selain mendapat suapan nasi tumpeng dari Gubernur Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih juga mendapatkan kejutan kue ulang tahun dari Kapolda Jambi, Irjen Pol Arahmat Wibowo. Sebagai wujud syukur atas bertambahnya usia TNI, serta bentuk jalinan silaturahmi dan sinergitas antara TNI dengan Polri dan pemerintah yang terus terjalin. Hasil kerja TNI bersama kita daerah, baik dari sisi TMMD-nya, kemudian juga kalian bakti TNI termasuk juga dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipasi daripada mulai vaksinasi, kemudian juga menjaga tindakan lapangan, teman-teman TNI semuanya, coba biasa bekerja, sehingga Jambi, alhamdulillah, COVID-19 kita sudah bisa dikenalikan. Sebagai lembaga tertinggi kedua di Indonesia, TNI telah berhasil menjaga kepercayaan rakyat Indonesia. Institusi Polri berharap TNI bisa terus bersinergi dalam segala bidang, meliputi penanganan bencana, pengendalian COVID-19, pengamanan kegiatan masyarakat, maupun perlindungan hak asasi manusia. TNI telah berhasil dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI. Dan Polri terus berharap TNI dapat bekerjasama secara sinergis di segala bidang, baik di bidang bencana, di bidang pengendalian COVID-19, pengamanan kegiatan-kegiatan masyarakat, maupun perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terima kasih, dirga hayu TNI. Di usianya yang ke-76, TNI ke depan akan terus bersinergi dengan berbagai pihak. Korem 042 Garuda Putih pun ke depan akan melakukan pengembangan Kodim dan meningkatkan infrastruktur. Saya bersyukur, anggota saya dari Tanjab sampai di sana, itu semuanya tidak ada masalah. Memang ada pelanggaran 1-2, tapi itu secara umum kita mendapat apresiasi, itu perlindungan kegiatan 8. Kemudian yang ketiga, saya juga ucapkan terima kasih juga kepada tekan-tekan yang lain, dari pihak kepolisian, dari pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, yang sudah sangat membantu tugas dan tanggungan yang diberikan kepada saya. Sebelum menggelar syukuran HUT TNI ke-76 dan rem bersama Unsur for Kompimda mengikuti upacara HUT TNI ke-76 yang dilaksanakan secara virtual. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Turut ditampilkan atraksi oleh TNI Angkatan Udara guna memberiakan HUT TNI ke-76. Sucian Isa, Kompas TV Jambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!